Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Sentani TV dalam info Kenambai Umbai. Meskipun hujan, anak-anak sekolah tetap semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, pemerintah Kabupaten Jepura memperingatinya dengan menggelar upacara bendera yang berlangsung ke lapangan upacara kantor Bupati Jepura kemarin. Upacara yang tadinya dijadwalkan pukul 9 pagi namun harus tertunda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Walaupun saat itu masih hujan namun tidak menyurutkan semangat anak-anak sekolah untuk mengikuti upacara bendera tersebut. Dalam sambutan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Jepura Giriwi Jentoro menyampaikan perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Di sini sektor pendidikan dan kebudayaan menjadi prioritas utama. Berkait dengan itulah maka tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 ini mengambil tema menguatkan pendidikan memajukan kebudayaan. Tema ini mencerminkan pesan penting pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang maju. Perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Di sini kekuatan sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan urgensinya. Terkait dengan itulah tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 adalah menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan. Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewan Toro. Terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna. Membikir hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan.